Pada tanggal 17 Agustus, tepatnya tahun 1945, di Jalan Kebangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Soekarno membacakan teks proklamasi Indonesia, sehingga pada tanggal tersebut diletapkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia Oleh karena itu, setiap bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 17, kita memperingati Hari Kemerdekaan Untuk para fish lover, kita mempunyai rekomendasikan yang berwarna merah dan putih guys Yang cocok untuk dekorasi akurimu bertema kemerdekaan Selain untuk dinikmati keindahannya, tema ini pun menunjukkan perasa patriotisme yang tinggi fish lover Serta kecintaan terhadap tanah airi kita Indonesia 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Atta Berikut ikan rekomendasi dari kita untuk desain tema kemerdekaan Ikan apa saja kah itu? Mari kita simak video berikut Di urutan pertama ada Plety Kohaku Dinamai Plety Kohaku, karena Plety Kohaku memiliki warna yang mirip dengan ikan Koi Kohaku Yakni dominasi warna merah dan putih Memiliki proporsi tubuh yang kecil serta warna yang unik Membuat ikan ini hemat ruang serta menarik dalam perawatan pun Ikan ini cenderung simpel Ikan ini bisa diberi pakan mulai dari pelet kecil, artemia, dan cacing sutra Gimana? Tertarik untuk mengoleksinya? Siapa sih yang gak kenelekan komet? Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak Banyak yang memilhara ikan ini Karena warna, bentuk, serta perawatan yang mudah Dengan harga yang relatif terjangkau Membuat ikan ini digemari oleh banyak kalangan Ikan komet yang merupakan sutra dekat dari ikan emas dan ikan koi Terdapat dua jenis ikan komet Yakni ikan komet ekor panjang dan ekor pendek Diri segi warnanya pun beragam Dari merah, putih, coklat, orange, serta merah dan putih tentunya Ikan komet dapat diberikan berupa pelet ikan yang biasa dijual di toko ikan Seperti takari, laginas, dan sebagainya Merupakan ikan yang berasal dari Jepang Jenis ikan koi kohaku sangat populer di Jepang Karena corak, serta pola warnanya yang menarik Putih, didominasi oleh warna merah Selain dari itu, ikan koi dianggap pembawa hoki bagi sebagian orang loh guys Ikan ini memiliki bentuk tubuh yang memanjang Serta memiliki sirip Ada yang panjang, serta ada juga yang pendek Seperti ikan komet Jenis dari ikan koi pun beragam Serta memiliki warna serta corak yang berbeda dari setiap jenisnya Untuk perawatan dari ikan ini Tergolong agak susah ya guys ya Perlu perawatan ekstra dari mulai pengaturan kondisi air Pemberian pakan, serta penanganan penyakit-penyakit tertentu pada koi Oleh karena itu, siap-siap dompet untuk merawat ikan ini ya guys ya Ini dia, si ikan kemoinan unik guys Ya, si ikan mas koki Ikan ini masih berkerabat dekat dengan ikan mas Yang membedakan ikan ini dengan ikan mas serta komet adalah dari bentuk tubuh yang kempal Serta kepala yang terdapat mahkota seperti penjolan-penjolan guys Ikan ini bisa diberikan pelet koki Seperti agaru, takari pun juga bisa Untuk perawatan dari ikan koki cenderung agak susah Tergantung dari kalian menjaga sirkulasi air Serta perawatan yang tepat pada ikan Ikan ini terdapat berbagai macam jenis guys Tiap jenisnya memiliki ciri khas masing-masing serta harga khusus tentunya Gimana, tertarik gak? Ikan kapi merupakan ikan favorit karena memiliki corak warna-warni yang beragam guys Perawatan yang cenderung simple serta harga yang cenderung terjangkau Sehingga ikan kapi digemari oleh banyak orang Pada jenis kapi albino full red, corak tubuhnya sepenuhnya berwarna merah guys Dengan ekor yang lebar seperti kipas memberikan kesan elegan pada ikan ini Sebaliknya pada gapi white Memiliki perwadun warna siri putih Serta dipadu dengan warna hitam metalik Pada pangkal ekornya guys Tidak kalah santik dengan gapi AFR Kedua jenis tersebut pun dapat digabung Untuk memberikan kesan tema merah putih pada akurium Itulah rekomendasi ikan dari kita Yang dapat Fish Lover jadikan sebagai pelenggap dekorasi akurium Bertema kemerdekaan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!